Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak tertinggal ilmu-ilmu yang bermanfaat dari AndriVS. Terima kasih semuanya. Memanjang mermitnya ya, nanti ekor gitu. Ini kita nanti bagian bawah, kita lanjutkan nanti. Oke, ini bagian depan. Oke teman-teman, kita akan membuat gaun mermit ya, atau rok mermit. Kita fokus ke rok aja, karena atasan sudah biasa. Nanti kita bisa sambung atasan. Nah, kita fokus ke bikin rok ya, rok mermit. Nah, ini teman-teman, nih, disini ada, apa, tawannya. Disini adalah, ada garis-garis ini pinggang. Nah, oke, kita langsung mulai. Disini kita, saya akan garis pinggang. Ini disini nih, ini saya pakai skala setengah ya. Oke, kita ambil spidol. Nah, ini, sampai pinggang aja. Panggul kita tandain. Mungkin panggul satu, tandain. Nah, ini panjangnya juga kita tandain. Oke. Oke, seperti ini. Ini adalah bentuk rok bagian depan ya. Kita bikin mermit, teman-teman. Nah, ini adalah. Oke, seperti ini. Kognatnya. Ini kita akan membuat skala setengah ya. Jadi, misalkan, ini kan 70, panjang 100. Panjang 100 bagi 2, berarti 50 ya, disini. Oke, teman-teman. Karena ini panjang, apa, skala setengah. Jadi, saya pakai meteran bisa, pakai ini bisa. Jadi, biar nggak lipat ya. Nah, ini adalah panjang mermit. Tentukan dulu bagian lutut. Panjang lutut, misalkan 60 atau 68 gitu ya. Kalau di sini, biar kelihatan sini aja. Pakai skala lagi. Nah, misalkan panjang lututnya 55 atau 60 gitu ya. Misalkan kita panjangnya 55 ya. Nah, 55 disini. Ini 55 ya. Kita tandain dulu panjang lutut. Kita naikkan sekitar 5 cm. Kita naik 5 cm. Di sini ya. Ini udah 5 cm. Ini kira-kira 5 cm disini. Kita tentukan. Apa? Lututnya mau berapa. Ini pakai ini ya. Misalkan, di lutut. Misalkan, jadi. Di sini, misalkan saya mau bikin 20, itu berarti 80 ya. Sekitar 80 cm. Nah, ini kita langsung bikin seperti ini. 80 bisa 82, 83. Oleh bebas ya. Tergantung ukuran. Nah, seperti ini. Kita langsung lebarkan. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kita udah. Ini bagian kop. Kita langsung luruskan di kop ini. Kop. Kita lurus aja. Ini merah aja ya. Pakai-pakai merah. Ini kop. Ini lurus ya. Ini seperti ini. Kalau kita lebih. Nah, ya. Biar kelihatan. Tadi pakai apa? Pakainya pensil. Ini kita bikin badan depannya teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita langsung bikin mermit. Langsung dibuka aja teman-teman. Ini depannya. Saya tulis depan. Nah, ini ya depannya. Jadi kita mau membuka di sini. Teman-teman. Dibuka ya di sini. Langsung kita. Ini untuk untuk apa? Yang sebelah. Nah, ini buat bagian belakang ya. Nah, bagian depan. Nanti kita ini kertasnya double ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Kita bikin bagian depan dulu. Saya akan bentulin. Ini supaya apa? Supaya kalau bikin rata cepat itu kan biasanya double. Kita bikin mermit. Nah, nanti kita bikin mermitnya agak panjang belakang ya teman-teman ya. Jadi di sini dulu ya. Oke. Kita akan langsung aja buang ini. Kita bikin bagian depan. Oke. Seperti ini. Nah, ini kan bagian depan ya. Nah, ini biasanya teman-teman agak turunkan satu senti bagian depan ini. Nah, seperti ini. Kita langsung potong aja dulu. Oke. Kita ambil ini kopnat ya. Ini badan. Ini samping ya. Tulis samping mungkin takut salah paham. Samping. Ini depan. Ini samping ya. Jadi sama-sama depan. Oke. Seperti ini langsung. Ini buang dulu kopnat. Karena kita bikin mermit. Kita buang. kita haluskan. Disini kan rada patah. Kita harus haluskan. Diambil sedikit gitu ya. Dihaluskan. Atau diambil sedikit nih. Sekarang ambilnya. Misalkan ini rada lancip. Kita halus-haluskan. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Ini double ya. Nah, untuk bagian samping kita udah langsung ambil aja di atasnya. Ini. Ini selembar ini. Satu. Kita langsung buat samping sini ya. Ini bawah belum saya. Nah, ini teman-teman. Ini kita tandain ya kan. Terus bagian paling bawah kita juga tandain. seperti panjangnya karena panjangnya ya. Oke, kita tandain dulu. Nah, seperti ini. Kalau kita ini tandain tadi ini pas bagian lutut. Ini panjang acu. Panjang rok. Seperti ini ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kita disini kan. Kita langsung buka aja. Ini tergantung kainnya yang kalian punya ya. Kadang udah dibanyakin, udah dilebarin, nggak taunya nggak cukup. Ya, seperti ini ya. Kita langsung potong aja. Ini langsung dobel dua ya jadinya. Kita buang yang ini. Jadi, kita udah-udah dapat badan badan depan ya. Disini kita sudah dapat badan depan. Kita boleh solasi atau boleh ambil. Karena ini udah double ya. Kalau kalian pengen ragu, disini harus kalian tandain dulu. Kalian harus tandain ini nanti biar tahu mana panggul biar apa kalau misalkan kita ketemu motif biar sama gitu ya. Cara motornya itu biar sama. Jadi, kalau motif itu biar sama. Nah, kita misalkan ini depannya tadi sama ya. Depan. Ini teman-teman sangat mudah. Ini kita ambil aja. ini udah. Kita buang lagi yang ini. Ini. ya. makanya kalau motif ini kan misalkan motif ya. Jadi, ketemu. Misalkan ketemu nih. Garis panggulnya ketemu. Panggul 1, panggul 2 gitu ya. Setelah ini kan kita temukan ini. Ya. Disini. Ini kita harus ketemu. Nah, kalau kesini kan pasti ketemu. Tadi cuman beda kupnat aja ya. Nah, disini kita temu. Kita temu nih. Sampai sini nih teman-teman. Selesai. saya isolasi dulu. Kan isolasi mandiri ya. isolasi isolatif. Nah, ini seperti ini. Oke. Ini bagian depan. Ini udah-udah ngebentuk mermit. Memang depan gak begitu saya mermitin banget. ini makanya saya bilang jangan potong dulu. Bagian sini. Ini kita tinggal nanti bentuk seperti ini. Ini kan udah rada turun karena kita nanti bikin yang apa rada memanjang mermitnya ya. Nanti ekor gitu. Ini kita nanti bagian bawah kita lanjutkan nanti. Oke, ini bagian depan. Kita sudah jadi bagian depan seperti ini. Nanti jadinya. kita akan membuat sebenarnya bisa juga pakai badan ini juga. Boleh. caranya seperti tadi ini kita bikin bagian belakang. Oke. Ini depan dulu. Lanjut ke badan belakang. Ini badan belakang ya. ini panjang belakang ya. Ini panjang belakang ya. Ini kita singkirkan dulu badan depan. Nah, kita buat badan belakang. Oke, kita cek dulu kertasnya cukup atau enggak. Ternyata cukup ya. Nanti bisa buat ekor. Nah, seperti tadi di sini kita tandainnya sini ya. Saya akan tandain. Sama seperti tadi ya. Misalnya di sini saya akan garis seperti ini. Tandain pas kot. Panggul 1 Panggul 2 Oke, kita garis semua. Nah, oke. Seperti ini kita tadi garis-garis dulu. Panggul 1 Panggul 2 gitu. Pinggang ini kubnat. Ini kubnat. Kubnat. Nah, ini kita panjang. Panjang. Jadi, kalau di sini tadi sama kan ya. Tadi panjang adalah kita pakai skala setengah. Mana skala setengah. Nah, kita panjang tadi nggak salah 55 ya. Coba saya cek. kalau 60 60 kalau 55 55 semuanya harus sama ya. Nah, tadi 55 terus 55 ya. Di sini kita 55 terus naik 5 cm ya. Kenapa naik? Itu karena buat melangkah biar apa? Kalau anak-anak WS sudah tahu ya. Supaya bisa buat langkah. Nah, tadi di sini sesuaikan dengan ukuran kalian misalkan 22, 21, 81, 82, 83 tergantung tergantung ini kalian ya. oke, seperti ini. Kita langsung tandain seperti ini ya. Tadi ya. Tadi pakai pensil ini kita langsung pakai. Nah, oke, seperti ini. Jadi, ini, bagian ekor belakang. Nah, kita mau bikin mermit. Ini kalau kita garis seperti ini ya. Kalau kita garis luruskan seperti ini ya. Oke, kita kalau garis. Nah, karena kita mermit buka di sini. Nah, ini saya mau bikin ekor ya teman-teman ya. Mermit ekor. Nah, oke, di sini. Nah, kita membuka seperti ini. Oke, sudah. Ini jangan lupa digaris dulu. Cukup. Oke, kita garis dari kub ini. Ya, ini tadi adalah di atas lututnya. Sudah. Ini kan karena ini double ya kertasnya teman-teman ya. Karena supaya lebih cepat ya. Cara kerjanya lebih cepat. Nah, ini kita langsung buka lagi. Ini teman-teman. Kita pakai pensil dulu nggak apa-apa. Terserah kalian. Seperti ini. Kita buka. Mau seberapa besar. Seberapa kainnya yang ada. Kalian boleh bervariasi. Mas, ngitung tengah nggak? Terserah. Kalau mau ngitung diimbangin gitu. Misalkan di sini ya. Kalau mau ngitung. Kalau ini kita lihat cantik. Misalkan di sini. Harusnya pakai skala ya. Misalkan di sini. Di sini mau kalau imbang ya. Kalau mau mau imbang. Tapi kalau untuk rekor ini otomatis dia akan jatuhnya lebih condong terus lebih besar ke belakang. Ya. Seperti itu. Kita nggak ngomongin ngitungnya dulu. Ini saya akan bikin jalur merah aja ya. Yang satu biar apa biar kelihatan mana yang dipakai. Nah, ini jalur merah ini. Ini adalah punya badan belakang. Paling belakang ya. Kan ada permit itu ada 4 potong. 64 potong. Kalau di sini nanti kalian mau tambahin boleh. Nah, sudah ini ya. Nah, saya akan membuat jalur yang bagian belakang sini ya teman-teman ya. Oke, di sini kita buat agak lebar. Nanti tergantung kain kain kalian punya ya. Kadang dibawainnya 1,5 mintanya yang ekor panjang. Nah, itu kalian bisa ukur kecilnya juga. Enggak mungkin juga kalau maksain ya. Ini, teman-teman, dari ini ngelebarinnya ke sudut aja. Di sini, misalkan tadi panjang 100. Ya, kalau di setengah berarti artinya separuh gitu ya. Tapi kan ini kan berekor. Nanti berekor ya. berarti ada penambahan di sini. Ini, teman-teman, bagian sini ya. Ini, bagian belakang nih. Kalau kita tunggu langsung, nah, ini bagian yang samping ya. Ini, teman-teman, kalau kalian ada jalur merah, ada jalur ini. Ini, belakang. Belakang pas resleting ya. Itu. Nah, resleting ini samping. samping gitu ya. Oke, kita langsung aja buka. Kita langsung karena ini sudah kertasnya double, jadi kalian lebih enak ya. Jadi, tinggal ngikutin aja. Potongnya pasti sama. oke, seperti ini. Tidak lupa ikutin channel saya terus. Nanti, biar dapat ilmu terus ya, teman-teman ya. Jadi, tidak ada yang terlewatkan. Jadi, kalau buka channel saya itu mungkin insya Allah nanti dikumplitin ya. Semuanya ada dari seragam SD, poe, baju-baju, baju-baju pesta, baju yang manfaat, gitu, maksudnya yang apapun, nanti kita akan bikin. Oke, kita buang dulu. ini untuk bagian belakang ya, teman-teman ya. Nah, kita berarti kita ambil bagian samping dulu ya. Kita ambil samping. Seperti biasa nih, kita buang, kopnat dua-duanya buang, tidak apa-apa. Ini, kertas didopel itu buang, luruskan, ini potong dulu, tidak apa-apa. stop sampai sini. Kita ambil, karena ini kita mau bikin bagian apa. Sorry. Nah, kita akan ambil bagian ini. Nah, ini, ini kan punya badan yang sini ya, yang reseting. Kita tandain dulu, teman-teman. Kita tandain di sini. Yang di sini, kita sudah ada tanda atau kita bisa garis di sini nanti. Oke, teman-teman. Di sini, kita garis. Ini ada tanda ya, tinggal kita menggaris saja bagian paling bawah, belakangnya. Oke, seperti ini ya. Kita tandain saja. Nah, kita ambil, karena kita mau ambil bagian yang yang sini, ini samping, samping belakang. Berarti kita potong seperti ini. Lanjutkan saja. kalau kita ambil ini, ini sudah jadi badan samping tadi ya. Oke, sudah mekar ya. Di sini, sudah mekar banget. Kita tinggal bikin bagian belakang. Oke, seperti ini teman-teman. kalau kalian, ini kan tinggal seperti tadi. Kalau kalian pengen apa, pengen ditandain, boleh seperti tadi ini. Ini resulting belakang, berarti ini tetap, tetap ya. Kalian harus wajib tandain, karena buat ngontrol nanti motif. motif. Jangan lupa subscribe ya. Oke, motif. Seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita tulis lagi buat resleting atau belakang. Kalau buka gitu ya. Kalau di itu kan biasa buka. Berarti buka itu artinya ada resleting. Nah, ini kita sudah jadi ya teman-teman ya. Ini kita ambil yang ini kita buang. Nah, ini sudah jadi badan belakang rekor. Nanti kalau pengen lebih kalau kainnya ada pengen kasih tambahan segitiga atau godet kita tambahin. Tapi kita bicara tentang ini dulu ya. Fokus ke ekor panjang dulu ini. Jadi oke, seperti ini. Harus ketemu. Ini teman-teman harus ketemu ya. Kelihatan ya, ketemu ya. Karena nanti kalau sudah main motif, motongnya main motif, kita benar-benar apa ya, motifnya harus ketemu. Oke, seperti ini. Ini motifnya harus ketemu. Di sini. Oke, sudah. Ini kita buka teman-teman. Nah, kita samakan juga ya. Disamain. Oke, ini jadi belakangnya kan belum kita tadi belum kita apa ya, belum kita urut ya. maksudnya belum kita bikin. Oke, teman-teman. Seperti ini. Ini bagian berarti ini samping, ini depan. Samping depan. Tulis depan juga ya. Depan. Oke, biar sama-sama depan. Ini samping, tapi belakang. DLK. DLK. Belakang, gitu aja. Nah, oke, seperti ini. Kita harus, ini kan pasti sama, cuma harusnya nata seperti ini ya. Tapi, intinya, kalau motif, sama. Jadi, kalau motif itu pasti sama. Ini di sini. Misalkan di sini ya, pasti otomatis sama. Oke, sudah. Sudah sama semua. kita baru mulai kontrol bagian belakang atau bawah. Kita samain. Ini harus sama semua. Ya. Di, di atas lutut itu tadi. Kita harus sama semua. Oke, seperti ini. Ini jelas sudah sama semua. Ini nantikan, kalau ini, jahitnya ke sini, ketemu. Ini teman-teman, seperti ini. Kita sudah dapatkan bagian ini. Ini, kalau disamain seperti ini. Nah, ini kan seperti ini ya. kelihatan nggak? ini sangat besar ya, teman-teman ya. Jadi, kayak ikan cupang. Apa kau memanggil kuai di sana? Kita baru kontrol. Ini kan depan. Oke, depan. Nah, ini kita bisa kontrol dari sini aja ya, supaya, apa, kayak kelihatan. Oke, seperti ini. Biasa pakai penggaris sultan, kata mbak Jihan ya. Penggaris sultan mas, enak penggarisnya. Tapi sekarang sudah mau habis ya. teman-teman, sudah susah ya carinya. Seperti ini ya. Nah. Oke. Buat teman-teman kita semua, jangan lupa belajar terus, walaupun pandemi begini. Kalau kalian, apa ya, takut boros kertas, kita ini, kayak saya aja nih. Jadi, yang penting ilmunya dapat, walaupun saya tiap harinya ngerjain yang besar, tapi saya usahakan buat bikin skala, karena agak irit di, ini, di shottingnya juga enak ya. Jadi, saya, tanpa bantuan teman yang nyoting, tetap masih bisa, belajar. Nah, seperti ini teman-teman. kita langsung, kita langsung, kayak buntut ikan cupang, jaduhnya ya. Seperti ini, kita akan memotong. Oke, nanti jadi cantik banget ya. Nah, ini, seperti ini, saya nggak akan bicara tentang kodex ini, takutnya, banyak yang, yang minta duyung, tapi nggak tahu pakai bahannya berapa, terus, apalagi kalau motif kan, nggak bisa bolak-balik gitu ya, kalau biasa kita motong itu kan, harus bolak-balik bisa, tapi kalau motif itu kan, nggak bisa ya, harus ke atas, misalkan motifnya ke atas, harus ke atas semua. Oke, disampai sini dulu, ini badan belakang sudah, ini ekornya sudah, ini kalau kita bikin, ini jadinya panggul, seperti ini. Nanti, kita peratakan ke manekin. Nah, ini seperti ini ya, jadi ekornya ya, jadi, manjang. Nanti kalau kita bikin kodex, mungkin kainnya lebih, banyak lagi, kita bikin kodex, nanti, kalian bisa, tanya, atau, atau, apa ya, di, 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 di kolom komentar, itu ya, di kolom komentar, kalian boleh, boleh tanya, mas kenapa, kadang jawabnya juga, nggak mesti ya, kadang kita, pagi kerja, malam buat ngajar, jadi, sewaktu kita buka, kita insya Allah, akan jawab, dan jangan lupa, teman-teman, semua, subscribe, like, komen, karena, subscribe itu gratis, ya, oke, seperti ini, udah jadi, kita akan belajar, motongnya ya, cus, ke, ke kainnya langsung ya, ke kain, kainnya juga, kain-kain beneran ya, walaupun sisa, tapi kain beneran ya, bukan pakai kertas, koran, atau pakai apa ya, ini juga kertasnya, lumayan ya, pakai, saya pakai, oh, banyak teman-teman, mas Andri itu, kok kertas mas Andri, bisa gede banget gitu ya, kok putih lagi, gitu, sebenarnya, ada, jadi, HVS, saya juga pakai HVS, saya nggak main-main, jadi kalau untuk mengajar, bukti karena, terang, kelihatan nggak pakai koran, gitu kan, pusing juga gitu, nah, seperti ini ya, jadi, saya pakai HVS, nanti kalau boleh, tanya-tanya harganya, terus belinya di mana, di kolom komentar, kadang, takutnya ngiklan, kalau saya sendiri, juga ngecer, sebenarnya ya, ya saya jual, alat-alat jahit juga, semuanya, jadi, biasa aja yang teman-teman, yang udah biasa beli aja, oke teman-teman, jangan lupa ya,